Intro Selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung volume prisma tegak segitiga Silahkan disimak Namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika Dengan cara subscribe dan teka tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan tentang prisma tegak segitiga Sebelum masuk kita ke dalam contoh soal Yang pertama kita bahas yaitu tentang ciri-ciri dari prisma segitiga Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah prisma segitiga Yang diberi nama dengan prisma segitiga ABCDEF Ciri-ciri yang pertama adalah Alas dan tutup prisma berbentuk segitiga Alasnya yaitu ABC Kemudian untuk tutupnya ini adalah DEF Yang kedua Terdapat 3 buah persegi panjang di setiap sisi tegaknya Yang pertama yaitu A, C, F, D Ini yang pertama Kemudian yang kedua B, C, F, E Dan yang ketiga adalah A, B, E, D Nah 3 buah persegi panjang Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 5 sisi 9 rusuk dan 6 titik sudut Untuk yang pertama yaitu sisi Terdapat 2 sisi berbentuk segitiga Segitiga yaitu sisinya D, E, F Dan sisi segitiga satu lagi yaitu A, B, C Kemudian terdapat 3 sisi berbentuk persegi panjang Kita perhatikan persegi panjangnya tadi sudah Yaitu A, C, F, D Kemudian B, C, F, E Selanjutnya yaitu A, B, E, D Nah sekarang kita masuk ke bagian rusuk Memiliki 9 rusuk Rusuk-rusuknya diantaranya yaitu Rusuknya berarti sisinya ini ya Garis ini Yaitu A, B B, C A, C A, D B, E C, F Kemudian D, E E, F Dan D, F Inilah 9 rusuk dari prisma tegak segitiga Yang kemudian yaitu titik sudutnya Memiliki 6 titik sudut Titik sudutnya diantaranya yaitu Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F Nah ini adalah ciri-ciri dari prisma tegak segitiga Sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soal atau contoh soalnya Perhatikan disini sudah ada gambar prisma tegak segitiga Kita akan menghitung volumenya Untuk menghitung volume prisma tegak segitiga rumusnya yaitu Luas alas dikali tinggi prisma Luas alas disini alasnya berbentuk segitiga Maka kita menggunakan rumus luas segitiga Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas dikali tinggi Ini tingginya adalah teginggi segitiga Selanjutnya dikali tinggi prisma Tinggi prisma berarti ini sisi tegaknya Sekarang kita akan hitung volumenya Caranya tinggal ikuti saja rumusnya Kita tulis volume sama dengan Pada rumus terdapat setengah Maka tuliskan kembali setengah Dikali alasnya Perhatikan alasnya adalah bagian ini Yang paling pendek Alas dari segitiga siku-siku Yaitu 21 cm Kemudian dikali tingginya Tingginya adalah tinggi segitiga Tinggi segitiga berarti yang ini Sisi tegaknya Yaitu 28 cm Kemudian dikali tinggi prisma Tinggi prisma berarti bagian sisi tegak prisma Yaitu dikali 32 Kita hitung ini bisa dibagi 28 dibagi 2 Hasilnya sama dengan 14 Sekarang 1 dikali 21 Sama dengan 21 Kemudian 21 dikali 14 Sama dengan 294 Dikali ini 32 294 dikali 32 Hasilnya adalah 9408 Maka volume prisma tersebut adalah 9408 cm3 Sekarang masuk satu contoh lagi Contoh yang terakhir Supaya lebih paham Ini adalah soal cerita Sebuah prisma Mempunyai tinggi 35 cm Alas prisma tersebut berbentuk Segitiga siku-siku Dengan panjang Sisi siku-sikunya adalah 32 cm Dan alasnya 24 cm Berapakah volume dari prisma segitiga tersebut? Penyelesaiannya masih menggunakan rumus yang sama Yaitu Luas alas dikali tinggi prisma Atau setengah kali alas Kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma Masukkan sama dengan setengah Dikali alas segitiganya adalah 24 cm Maka dikali 24 Kemudian dikali tinggi segitiga Tinggi segitiganya ini Sisi siku-siku Yaitu 32 cm Kemudian dikali tinggi prisma Tinggi prismanya adalah 35 cm Maka dikali 35 Ini bisa kita bagi 24 dibagi 2 bisa 32 dibagi 2 bisa juga Yang mana saja boleh Yang ini saja 32 dibagi 2 Hasilnya sama dengan 16 1 dikali 24 Sama dengan 24 Kemudian 24 dikali 16 Hasilnya sama dengan 384 Kemudian dikali 35 384 dikali 35 Hasilnya sama dengan 13.440 Maka volume prisma tersebut adalah 13.440 cm3 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara untuk menghitung Volume prisma tegak segitiga Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sampai di sini Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.